Kita juga waktu itu sih emang mikir bahwa anak-anak gak terlalu rentan lah untuk kena. Tapi ternyata saya punya pengalaman berdua minggu lalu anak saya justru terkena. Awal-awalnya dia panas badannya antigen negatif. Tapi saya ini gak yakin langsung PCR juga. Ternyata positif, yaudah kebetulan saya punya pengalaman untuk ngurusin orang tua waktu itu yang kena covid. Jadi saya tahu apa-apa yang harus dilakukan gitu. Prokesnya itu aja tinggal, prokesnya harus benar gitu. Alhamdulillah saya 2-3 hari anak-anak udah kayak gak ngerasa sakit sih sebenernya. Satu minggu kita PCR udah negatif. Kalau Mas Ridho gimana pengalamannya? Pengalamannya pertama akan kena 8 Desember 2020. Tiga-tiganya kena. Adek-adek ini kan tiga-tiganya kena. Ini prosesnya sama kah penyembuhannya? Biasanya sama sih. Tapi gini, agak, agak, buat aku agak berbahaya karena mereka OTG. Jadi mereka ngerasa apa-apa aja gitu loh. Aku bilang tetap samain aja prokesnya. Kayak pakai masker, minum vitamin, berjemur, dan segala macam sama aja. Dan kita baru negatif tuh lumayan lama sih, sekitar tanggal 5 Januari 2021. Sibur ayam! Kalau diaduk-aduk jadi cair. Diaduk kayaknya ya. Ha, ha. Mau perlu luar diri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia ya. Isu kebangkitan kekayu ini dihentikan Medcom.id, a part of Media Group News